Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remalam Pemisah Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman enggan menjawab pertanyaan terkait silang pendapat import beras antara Direktur Utama Perum Bulag Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita. Menurutnya saat ini Kementerian Pertanian sedang fokus mengeksplor hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Polemik silang pendapat antara Direktur Utama Perum Bulag Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita mengenai impor beras menjadi sorotan publik. Kementerian Perdagangan telah memberikan izin kepada Bulag untuk mengimpor beras ketiga kalinya pada tahun 2018. Sementara itu di Rut Perum Bulag Budi Waseso menyatakan saat ini daya tampung gudang bulog tidak bisa lagi menampung setidaknya 2 juta ton beras impor tersebut. Namun saat berkunjung ke Balai Tanaman dan Sayuran Lembang, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman enggan menanggapi terkait perlunya mengimpor beras dengan alasan ketahanan pangan tersebut. Dirinya menuturkan Kementerian Pertanian terus mengekspor berbagai jenis hasil tanaman hortikultura masyarakat. Sedangkan untuk tanaman padi, tiap bulan petani pun panen. Mentan menyampaikan untuk pangan, masyarakat tidak perlu panik karena cadangan kebutuhan pangan masih ada. Setiap September ini masih ada yang mau panen memang pak sini pak? Kenapa? Masih ada panen berapa sih yang belum? Panen kita minimal untuk padi 1 juta hektare. 1 juta hektare lagi? Iya. Per bulan? Hati-hati, bukan per打 corona. Iya. Masih ada 1 juta hektare ini? Tiap bulan, tiap hari tanam, tiap hari panen, tiap hari kita ngolakan. Itu paradigma lama, jangan pakai paradigma lama. Bahkan ekspor akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Polemik impor beras masih menjadi bahasan di kalangan para praktisi. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV